Pemandangan berbeda terjadi di stasiun Bogor Senin pagi. Diperkirakan masyarakat sudah mulai terpola secara kebiasaan dalam menggunakan KRL. Antrian tidak tampak mengular seperti Senin sebelumnya. Armada bus gratis pun sudah mulai dikurangi dari sebelumnya 100 unit. Saat ini hanya 77 unit saja yang dikerahkan. Sementara terkait aturan mengenakan baju lengan panjang, masih ada calon penumpang yang belum mematuhi. Mereka mengaku tidak mengetahui peraturan tersebut. Pihak ACI sendiri belum bisa memberikan sanksi bagi para pelanggar. Aturan katanya di kereta itu harus pakai lengan panjang gitu. Sudah tahu belum? Belum tahu ya? Hari ini Anda masih bisa masukkan? Ya mungkin. Tidak ada teguran tadi? Tidak. Tidak ada teguran ya? Yang terbaru itu menggunakan lengan panjang ya. Sampai saat ini kita kan melihat sosialisasi ini masih banyak masukan kritikan dan kami juga sampaikan juga kepada Kementerian juga sehingga kami memperpanjang sosialisasinya karena ini perlu adaptasi dan ketika kami sosialisasi kan ternyata banyak masukan-masukan juga itu akan dievaluasi juga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah mayoritas sudah menggunakan lengan panjang. Tapi yang lengan pendek akhir ini masih diperbolehkan atau belum ada teguran? Iya. Jadi kalau untuk lengan pendek petugas akan memberikan edukasi dulu sampai nanti satu minggu ini kita evaluasi lagi mengenai kepatuhan mereka menggunakan lengan panjang. Pihak ACI masih akan melakukan evaluasi dan kajian lebih dalam perihal peraturan Menteri Perhubungan ini. Seberapa efektif peraturan tersebut dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di kawasan stasiun dan di dalam gerbong KRL. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.